Oke sport, dan let's go Wow, langsung melesat begitu saja Dan Iya, sudah 100 Wow, alternasi dari mobil ini Dia bisa mencatatkan waktu 0-100 km per jam Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Cars Videos and Talk Shows Baik lagi sama gue, Jessa Nantika Syarif Masih di pagelaran Gias 2022 Honda, kami pikir akan meluncurkan SUV subcompact-nya Yaitu Honda SUV RS ya Tetapi, Honda malah memperkenalkan Ya, mobil ini Honda CR-V EHEV alias Hybrid So langsung aja kita bahas Apa saja sih perbedaannya dengan yang versi Combustion-nya Dan apa saja yang ditawarkan dari mobil ini So this is it, CVT Review Honda CR-V EHEV Tambangkan Oke pertama kita bahas dari desain depannya dari CRV hybrid ini ya sebenarnya si versi hybrid ini dia mengambil basis yang sama ya desain yang sama dari saudaranya yang bermesin combustion ya kita bisa lihat sendiri ya ini desain depannya ya sold wing face nya ala Honda ini mengambil dari desain nya CRV yang sebenarnya pre facelift bukan yang sekarang kita bisa lihat sendiri dari desain grillnya lower bumpernya tetapi yang spesial yang membedakan dia dengan saudara combustionnya yaitu di batch Honda nya ya di batch Honda nya ini dia ada iluminasi bukan iluminasi ini sepertinya seperti stiker gitu ya yang berwarna biru ini yang membedakan dia dengan yang versi combustionnya lalu mobilnya juga sudah lengkap loh fitur safety nya dia sudah disematkan dengan Honda sensing ya dikelihatan dari sini ada radarnya dan lalu disitu juga ada radarnya keren banget lalu kemudian di lampunya ya memang sekilas ini masih sama persis ya kalau kita lihat ya dengan yang versi combustionnya tetapi ada detail-detail menarik di lampunya menggunakan LED reflektor tetapi disini ada warna seperti copper bronze gitu ya dan disini ada dua titik lampu dan yang menariknya disamping sini ada side marker ya ini seperti mobil-mobil USDM ya keren banget lalu kalau kita beralih ke sini ya ada yang pastinya sudah pakai fog lamp yang sudah full LED nah kalau kita perhatikan di samping ya pertama dari velgnya ini full black glossy ya karena memang dia mengambil basis dari yang black Edition ya kita bisa lihat sendiri ciri khasnya dari si velgnya dia di ring 18 dan dibalut ban 23560 dari Bridgestone Dweller HL ya lalu kemudian juga disini ya ini masih sama persis sebenarnya dari siluetnya dari yang versi combustionnya ya dia siluetnya masih sama persis enggak ada perbedaan dengan versi combustionnya sama seperti di depan di samping dan di belakang sini juga masih sama persis dengan yang versi bensinnya ya kita bisa lihat sendiri dari lampu yang melintang vertikal kasi RV ya dia kan vertikal kayak gini dan dia sudah full LED untuk lampu remnya dan untuk lampu sini juga sudah LED namun untuk lampu mundur dia masih pakai bolam biasa dan disini sudah diberikan adanya list chrome yang smoke gitu ya jadi ini enggak overdone enggak norak bagus di sini dan sama seperti depan tadi batch hondanya di sini dia ada iluminasi birunya ini yang dia yang membedakan dengan yang versi combustionnya kalau di depan tadi itu seperti yang versi pri facelift dari CRV yang combustion kalau di belakang sini malah menurut kami ini seperti yang versi faceliftnya ya kalian bisa lihat sendiri ya tadi sempat gue mention dia adalah sebuah black Edition ya lampunya nih di smoke chrome nya di smoke dan pastinya ada emblem black edition dan ini yang spesial ada emblem EHEV jadi keren banget ya cek bagasinya yuk kita buka dan suju pastinya dia sudah elektris dan power tailgate ya membuka secara otomatis ya untuk kapasitas bagasinya sendiri dia bisa dibilang lebih luas juga dibandingkan dengan versi combustionnya karena EHEV yang masuk itu adalah yang versi 5-seaternya dia bukan yang 7-seater seperti yang versi combustionnya jadi untuk ruang bagasinya pastinya lebih luas di sini sudah diberikan partial shelf gitu ya bagus nice banget sisanya sih selebihnya enggak ada perbedaan sih dengan yang versi combustionnya Oke langsung aja yuk kita lanjut ke bagian interiornya masuk ke bagian interiornya ya sekarang gue sudah ada di driver seat dan secara layout dashboard sebenarnya masih sama persis dengan yang versi combustion yang faceliftnya ya dia mengambil basis dari yang facelift dan black edition ya kita bisa lihat sendiri black edition dan itu diberikan suntuhan-suntuhan ini full black ya mulai dari handle pintunya di sini di door trimnya ada aksen black glossy di sini juga ada platformnya juga berwarna hitam ya dan juga di sini untuk bahan kursinya dia sudah full leather dan ada jahitan emboss black edition jadi merasa spesial lagi ya memiliki mobil ini sisanya sama persis ya contohnya saja misalkan sudah ada panoramic sunroof ini juga layout dashboardnya overall tuh masih sama dengan yang versi combustion nah tapi yang berbeda apa since dia itu belum dijual di Indonesia dia masih di develop di Jepang jadi ya kita nyalakan dulu ya lampunya eh mesinnya ya oke nah ini lucu banget ya jadi ketika kita menyalakan mesinnya itu masih ada seorang mbak-mbak Jepangnya karena memang mobil ini benar-benar di develop di negara asalnya di Jepang begitu pula juga untuk head unitnya ini dia pakai gathers kalau kalian tahu ya ini dipakai di mobil-mobil JDM yang benar-benar di develop di Jepang sana ya ini fiturnya juga cukup lengkap sih sudah support Apple CarPlay dan Android Auto ya sisanya pengotoran AC ini masih mirip ya dengan yang versi combustion yang sudah dijual tapi kerennya di sini sudah disematkan dengan ion plasma cluster ya dari Sharp jadi bisa membuat udara di mobil kabin tuh lebih bersih gitu ya bebas virus ya di sini kerennya juga sudah dilengkapi dengan heated seats ya tiga step baik dari sisi penumpang depan maupun driver dan yang menarik dari si hiv ini yang paling kentara sekali yaitu di ini ya shift knob ini bukan sebuah shift knob ini sudah button jadi kalau kalian untuk mengganti gearnya itu sudah pakai pencet model pencet seperti ini ya sudah button semua wah ini sangat futuristik sekali ya ini ciri khas mobil-mobil hybrid dan juga listrik gitu ya dan di samping sini ada tiga button yang spesial juga ya di sini di sini ada sport icon dan Eevee nanti akan kita jelaskan ketika kita berkendara pastinya dia sudah dilengkapi dengan electronic parking brake dan brake hold sisanya sama ya tempat penyimpanan Honda pasti juara ya untuk khususan practicality ya ini udah banyak banget ada glovebox di sini ya itu aja sih dari interiornya langsung aja yuk kita rasakan gimana sih sensasi berkendara dari Honda CR-V eHEV alias hybrid ini let's go oke sekarang kita langsung aja merasakan gimana sih sensasi berkendara dari Honda CR-V eHEV ya ini statusnya adalah sebuah mobil hybrid ya jadi first impression gue ketika ngendarin mobil itu wow ini bener-bener smooth banget ya ini ini kalau kita bisa bilang ini much more refined apabila dibandingkan dengan CR-V yang sudah dipasarkan di Indonesia saat ini ya mobil ini memiliki tiga mode ya yang pertama itu adalah sport jadi ini mengedepankan performa jadi dibantu mesin bensinnya dengan dua motor listrik yang ada di mobil ini gitu ya sedangkan kalau yang kedua itu ada Econ mode ini untuk mengejar efisiensi pastinya dan dibantu juga untuk motor listriknya supaya kita bisa menghasilkan efisiensi yang lebih baik dan lalu yang terakhir ini yang menarik yaitu di mode EV mode ya kita langsung cobain aja EV mode nya ya dan wow oke ini sangat responsif banget ya yang namanya juga EV mode jadi dia menggunakan full motor listriknya jadi ini terasa sangat responsif sekali ya ayo kita coba lagi kita di full EV mode wow ini sangat responsif banget ya dan sangat memberikan smooth ride gitu ya nah oke kita lagi lewatin speed bump dan ini suspensinya sangat ya ini terhitung nyaman loh ini much more refined seperti yang gue bilang dibandingkan dengan CR-V yang sudah dipasarkan sekarang sensinya enak ya empuk ya oke kita lagi EV ready wuuuh oke jadi di putaran bawah itu akan dibantu oleh dua motor listriknya jadi ketika sudah di putaran atas mesin bensin yang bekerja oke seperti yang kami sebutkan sebelumnya kalau si Honda CR-V EHEV ini dia memiliki mesin berkapasitas mesin combustion nya ya itu di 2000 cc jadi ini sama dengan mesin yang digunakan dengan Honda CR-V yang non-prestige yang 2000 cc ya dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 245 PS dan torsinya itu di 175 Nm tetap yang spesial dari EHEV ini sudah disematkan dengan motor listrik yang bertenaga 184 PS jadi kalau di combine ini totalnya tenaga dari si Honda CR-V EHEV ini dia bisa menghasilkan tenaga maksimum sebesar 215 DK wow itu lumayan ya power yang lumayan jauh lebih refined jika dibandingkan dengan CR-V yang dipasarkan sekarang ya yang mesinnya full combustion ditambah lagi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai fitur keselamatan aktif ya yang Honda sebut sebagai Honda Sensing ya sebut saja sudah ada forward collision mitigation kemudian ada rear cross traffic alert blind spot monitoring terus kemudian juga sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control wow jadi sudah lengkap sekali ya dengan bantuan motor listrik tadi selain dia bisa memberikan efisiensi yang baik dia juga bisa memberikan performa akselerasi yang cukup baik loh oke langsung aja yuk kita tes ya berapa sih akselerasi nya kita pakai Felipe Mode oke sport dan let's go wow langsung melesat begitu saja dan iya sudah 100 wow setelah hasilnya dari mobil ini dia bisa mencatatkan waktu 0 sampai 100 km per jam hanya dalam waktu 8,4 detik saja itu angka yang lumayan fantastis ya jadi si RV EHEV ini selain dia efisien dia juga memiliki performa yang lumayan baik loh oke jadi bisa disimpulkan dari CVT review Honda CR-V EHEV alias hybrid ya kami sangat menantikan sekali ya kehadiran dari mobil ini memang saat ini belum dijual statusnya tapi kami berharap di next generation nya akan disediakan opsi varian dari hybridnya karena ini menarik banget ya karena kita seperti yang kalian tahu pabrikan lain bahkan sudah mengeluarkan full EV gitu ya mobil-mobil listrik dan kami yakin Honda juga pasti gak mau ketinggalan ya dengan mengeluarkan varian hybrid di next generation dari CR-V ini oke sekian aja review dari kami thank you for watching like video ini subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi main main juga dan follow instagram kami at CVT Indonesia disitu banyak banget ya keseruan kita tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVT jadi bagi kalian yang tertarik untuk meminang Honda CR-V bukannya hybrid yang combustion dulu ya mungkin hybrid in the future kalian bisa membelinya melalui website kami di CVT Indonesia.co.id dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik oke sekian aja terimakasih telah menonton gue Jasana Rika Syarif pamit stay tune selamat menikmati